Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel Maisa01 Hari ini saya mencoba membuat mie godok Maksudnya ya Dengan acar Dan daun bawang Rasanya makin mantap Dan Ini enak Saksikan ya video saya sampai selesai Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe Dengan di aktifkan tombol loncengnya Serta di share, terima kasih Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Membuat mie godok Setengah Kilo mie basah ya, ini mie basahnya Saya beri di pasar Sudah saya cuci ya Sebelum kita gunakan ya Untuk sayuran saya akan menggunakan Sawi hijau secukupnya dan kol Secukupnya ya, ini sudah saya kiris ya Untuk Topping saya akan menggunakan 5 Basah yang sudah saya potong seperti ini 2 buah telur ya Jadi kalian bisa menambahkan topi yang lainnya seperti ayam Mungkin otak-otak dan lainnya sesuai dengan selera ya topinya ya Lalu Ada 1 Buah tomat yang sudah saya potong seperti ini 1 Cabai merah besar Yang sudah saya potong seperti ini Dan 5 Cabai merah keriting ya Yang sudah saya potong seperti ini Jadi untuk tingkat kepedasan sesuai dengan selera Jika kalian ingin pedas Bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya Untuk bumbu halusnya 3 sium bawang putih 5 sium bawang merah 1 kemeri Dan kalian bisa menambahkan terasi ya Jika ingin, kalau tidak ingin juga bisa di skip Lalu nanti kita butuh sekitar yang namanya 20 ml Minyak ya saat di blender ya Jadi bumbunya akan kita blender Lalu setengah sendok teh lada Setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Satu sendok teh penyedap rasa Atau jika memang nanti ketika dirasakan rasa kurang bisa ditambahkan dengan penyedap rasanya ya Lalu kita butuh sekitar yang namanya 700 ml air ya Sebenarnya air kaldu Jadi jika kalian ada air kaldu bisa digunakan Tapi jika tidak bisa menggunakan air biasa ya Saatnya kita blender bumbu halusnya ya Nah ini semua bumbu halus sudah saya iris-iris Lalu kita tambahkan 220 ml minyak ya Nah ini bumbu yang sudah saya blender ya Saatnya kita menumis bumbu ini Oke saatnya kita menggoreng itu dulu ya Kelur dulu ya Kita membuat mie Kelurnya digoreng dulu Lalu nanti kelurnya yang sudah matang ini akan sisihkan dulu ya Lalu kita tunis bumbu Jadi biarkan nanti bumbunya enggak pada Ini ya Menyatu dengan kelur sih Intinya seperti itu Sudah matang kita angkat dulu ya Kita masukkan yang namanya bumbu halus Kita masukkan yang namanya bumbu halus Yang tadi kita tunis dengan blender dan minyak goreng ya Ini ya Ini ya Yang namanya Masukkan air 700 ml Tambahkan lagi ya Masukkan air sekitar 700 ml ya Masukkan air sekitar 700 ml ya Setengah sendok teh garam Satu sendok teh penyidap rasa Kemudian sudah Jadi gini Kita tambahkan mie kuningnya ya Mie kuning basahnya ya Kita akan tambahkan sawi hijau ya Pol ya Nah Mie godoknya sudah siap ya Jadi saya buat versi banyak nih 5 pilih atau 5 makok ya Sudah siap kita sajikan dan rasanya sudah pas ya Tadi kurang penyedap rasa sedikit Jadi saya tambahkan Setengah sendok teh penyedap rasa lagi ya Ini dan Sudah Pas ketika saya tambahkan penyedap rasa lagi Lalu dia Mie godoknya Sudah siap disantap ya Nah ini dia Mie godoknya sudah jadi ya Saya kasih yang namanya Daun bawah Dan acar ya Lalu akan saya cicipi ya Cicipi ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Rasanya pas Asalnya segar Rokoknya recommended untuk dicoba di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe Dengan klik nonton loncengnya serta di share Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.